Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian tau gue siapa Pada kali ini gue pengen ngebahas singkat aja Tentang update terbaru dari Marvel Future Fight Official Yaitu Sentry ya, snack pick ke 6 nya Dan disini Apa namanya Gue bisa merasakan Atau Apa namanya Ini adalah Cocok logi ya Cocok logi gue Ini kayaknya TR3 deh Kayaknya di Season 3 ini Gue juga kurang tau ya Cuman tetep aja sih Apa namanya TR3 tanpa uniform Kayaknya tuh Kurang clock gitu Kayaknya sih ini Season 3 gak bakal dapet uniform Mungkin Lain waktu next update Atau kapan yang jelas Kayaknya bakal lama juga gitu Tapi gue juga gak tau Belum tau pasti Tapi disini kayak ada cluenya Kayak si tower nya itu tuh Kayak T ya Bentuk T Terus ada Apa namanya Lo ngebayang gak sih Kalau itu tuh Gedung itu bersusun 3 gitu Kayaknya kayak Exciting gitu Apa namanya Kayak sesuatu yang Emang disengaja gitu kan Mungkin banget gak sih Tower Terus Langsung gedung gitu 3 berbaris Rapih Rata Kayak Terus Gue sih Setuju-setuju aja Kalau misalkan Si sentry ini Terat Emang kan gue jujur bilang Sebelumnya Kalau misalkan Sentry ini bakalan jadi Karakter full power Yang gue juga Enggak tau Apakah dia nantinya Paywall character atau notif ter2 dan disini kan ada lagi orang yang bilang kalau misalnya Darks Avengers ini bakalan epic quiz oke, kita belum tau pastinya karena disini Netmarble sendiri pun belum memberi kepastian tentang hal itu belum ada officialnya dari mereka jadi kita gak bisa menebak-nebak ataupun memastikan menebak ya mungkin memperkirakan boleh aja cuman kalau misalkan menebak ini pasti, tentu tidak belum tentu gitu, bahkan dari clue Ter3 ini pun belum jelas gitu, apakah ini benar Ter3 gitu, biasanya yang gue setau gue ya si Avengers, apa namanya Netmarble ini Marvel feature pack ini, kalau ngasih clue Ter3 itu jelas bukan gak jelas gitu, mereka jelas ngasih Ter3 itu, walaupun singkat walaupun beberapa detik, cuman 2 detik atau 1 detik, tapi jelas, dia ngasih clue Ter3 itu jelas kalau ini bakalan Ter3, tapi kalau misalnya ini sih, gue kurang tahu ya, gue kurang yakin juga sih cuman mungkin emang kalau misalkan dilihat-lihat, kayaknya sih agak-agak mencurigakan gitu, kayaknya bakalan Ter3 sih dari clue ini kayaknya kayaknya gak mungkin banget kalau misalkan gue ngerasa ngedesain kayak begitu banget sih kayak nyari-nyari perhatian banget gitu kalau misalkan emang dia gak Ter3 gitu kenapa desainnya harus kayak gitu gitu gedungnya harus bersusun 3 terus juga towernya bentuk T gitu ya kenapa harus kayak gitu gitu ya mungkin balik lagi ya emang kenapa, emang gak boleh ya boleh-boleh aja cuman kan kitanya jadi menganggap dan menebak-nebak kalau itu bakalan Ter3 atau segala macem kan cuman ya udah nanti tunggu ke pas ini dan ini bakalan deket banget kok ini udah mau Desember kan dan ini update Desember next update bakal Desember dan ini bakal dikit lagi gitu jadi tenang aja dan kita bakal tahu informasi lebih lengkapnya tentang si Netmarble Future Fight ini ya dan ini sebenernya masih Great Marble masih great masih ampas lah dan semoga di next Dark Avengers Update ini Great Marble menjadi bener-bener Netmarble yang emang fun yaitu ya apa namanya si apa namanya keke-nya itu tuh bener-bener melingkup untuk have fun gitu ya maksudnya gue apa namanya ini kan dari logo Netmarble-nya aja kan si keke kan yang apa namanya boneka dinosaurus itu kayaknya tuh untuk fun-fun aja gitu bukan yang untuk apa namanya kelihatannya gak gak mata duitan gitu dari si boneka kecil ini tapi kok tiba-tiba Marvel Future Fight ini kayaknya mata duitan banget kayak gitu jadi ya oke mungkin sekian aja penjelasan dari gue tentang update terbaru dari Snake Peak 6 ini yaitu Sentry ini udah jelas confirmed jelas-jelas-jelas ini Dark Avengers Update oke sekian penjelasan dari gue salam lord bawang selamat menikmati